selamat menikmati video ini daripada Amelia Zaida dulu pernah kita react juga banyak sekali requestan-requestan daripada teman-teman sekalian nah disini ada sebuah video lagi daripada beliau yang teman-teman request kepada saya so langsung saja guys kita play videonya let's go oke jangan lupa di like share comment dan subscribe nya guys di follow juga instagram nya Amelia Zaida hai assalamualaikum semua kembali lagi di channel youtube aku Amelia Zaida di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang menarik lagi menurut aku yaitu hal yang terkenal dari Malaysia di Indonesia di video ini aku cuma pengen share informasi aja buat kalian semua siapa tau informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua jadi apa aja hal yang terkenal dari Malaysia di Indonesia ini buat kalian yang penasaran yuk tonton terus videonya sampai selesai ya jangan di skip biar gak ketinggalan informasinya alright hal yang terkenal dari Malaysia yang pertama adalah cap apalagi kalau bukan menara kembar di KLCC atau Twin Tower kalau kalian pergi ke Malaysia dan belum foto di menara kembar atau Twin Tower ini itu rasanya kayak kalian belum pernah ke Malaysia gitu bener sih karena menara ini merupakan ikonik dari negeri Malaysia itu sendiri guys oke menara kembar atau Twin Tower ini pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004 guys sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan juga Taipei 101 oke menara ini mulai dibangun pada tanggal 1 Maret 1993 dan selesai pada tanggal 1 April 1994 oke dan biaya yang digunakan untuk pembangunannya itu mencapai 1,6 miliar USD banyak banget wow besar banget ya biayanya menara kembar ini mempunyai 88 lantai dan 5 lantai di bawah tanah dan ada 78 lantai di atasnya itu kayak apa aku belum pernah pergi ke sana ya guys biasanya kalau pergi ke Twin Tower itu aku cuma masuk di mallnya di Surya KLCC itu terus sama di taman yang ada air mancurnya sama ambil gambar di depan menaranya itu untuk di atasnya kayak apa aku belum tahu tapi katanya kita juga bisa pergi ke atas ke penghubung antara menaranya itu guys nah karena aku belum pernah pergi ke sana ke penghubungnya jadi aku belum bisa ceritain nanti kalau aku udah pergi ke sana aku share ke kalian ya hal yang menarik di Malaysia yang kedua itu adalah rumah sakit di Malaysia nah ini juga merupakan hal yang terkenal di Indonesia ya guys karena banyak banget warga negara Indonesia yang berobat di negeri jiran Malaysia karena buat orang yang mau berobat ke luar negeri rumah sakit Malaysia ini biayanya murah dan juga fasilitasnya lengkap guys jadi gak heran kalau banyak warga Indonesia yang berobat di Malaysia dan kalau mau berobat ke Malaysia itu jaraknya juga gak begitu jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain hal yang terkenal di Malaysia yang ketiga itu ada apalagi kalau bukan kartun animasi Upin dan Ipin coba siapa disini yang gak kenal sama kartun Upin dan Ipin ini pasti hampir semua orang tahu ya sama kartun Upin dan Ipin ini mau yang muda mau yang tua pasti semua tahu kartun ini karena ini juga terkenal banget di Indonesia guys kemarin seiran itu tidak susah nah di Indonesia kartun Upin dan Ipin ini bisa tayang sampai dua kali dalam satu hari guys biasanya itu di pagi hari sama di siang hari tapi kalau di bulan Ramadan gitu biasanya juga tayang sampai tiga kali guys biasanya tayang pagi, siang, sama sore saya jarang udah nonton TV biasa nah di dalam kartun Upin dan Ipin ini juga banyak sekali nilai moral yang bisa kita ambil ya guys seperti rasa rumah terhadap orang tua toleransi, gotong royong, tolong menolong peduli terhadap sesama, keberanian dan lain sebagainya saking terkenalnya di Indonesia dulu itu waktu aku udah sampai di Malaysia aku ditanyain gini Lin gimana? udah ketemu sama Upin dan Ipin belum? salamin ya buat Kak Ros gitu padahal kan ini cuma kartun ya guys ini cuma animasi gak ada dunia nyata jadi aku juga bingung dong mau jawab gimana next, hal menarik di Malaysia yang keempat itu ada nasi lemak selain Upin dan Ipin nasi lemak ini terkenal banget di Malaysia guys nasi lemak ini agak mirip sama nasi gurih atau nasi uduk kalau di Indonesia cara masaknya sih sama sama-sama menggunakan santan tapi ada perbedaan di penyajiannya guys nah kalau kalian lagi pergi ke Malaysia kalian jangan lupa buat nyobain nasi lemak sama teh tariknya karena ini dijamin banget guys kita review nanti kalau ke Malaysia ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat tekan tombol like dan juga subscribe oke, terima kasih hal yang terkenal di Malaysia yang kelima itu adalah baju kurung ini juga merupakan hal yang terkenal di Malaysia oh, baju kurung baju ini merupakan baju tradisional untuk wanita melayu ada juga baju kurung untuk lelaki kalau untuk lelaki itu dikasih semacam sarung gitu yang dirilitin di pinggangnya oke cantik nah, ciri khas baju kurung ini adalah rancangan baju yang longgar dan juga panjang sampai ke pangkal paha wanita melayu biasanya memakai baju kurung sebagai pakaian tradisional dan ini juga merupakan pakaian resmi pelajar untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah dan baju kurung itu biasanya juga digunakan untuk menghadiri majelis-majelis seperti acara lamaran, acara pernikahan, kayak gitu dan aku juga pernah lihat di Instagram ada orang di Indonesia itu yang menikah menggunakan pakaian melayu atau baju kurung ini karena kalau menurut aku itu baju kurung ini itu sederhana dan juga sipo, agak ribet gitu ya guys hal yang terkenal dari Malaysia yang ke-6 itu adalah artis Datuk Siti Nurhalisa ini juga salah satu oh iya, terkenal banget di Indonesia siapa yang gak kenal selain menjadi penyanyi, beliau Datuk Siti Nurhalisa itu juga menjadi aktris dan juga pengusaha guys nah lagu yang aku suka dari Datuk Siti Nurhalisa itu adalah lagu yang dinyanyikan bersama Cakakrat yang judulnya itu Seluruh Cinta gak tau kenapa, suara keduanya itu serasi banget dan enak didengar dan pas dengerin lagunya itu di setiap liriknya itu kayak menyentuh banget buat kita menjadi larut dan juga terharu sendiri next high yang terkenal dari Malaysia yang ke-7 itu adalah lagu Isabella nah lagu ini itu juga terkenal banget di Indonesia pada tahun 90-an guys bahkan aku yang lahir tahun 90-an itu juga masih sering dengerin lagu ini dulu penyanyi lagu Isabella ini adalah Amishaj aku baru tau kalau lagu Isabella ini asalnya dari Malaysia itu ketika aku duduk di bangku SMP atau SMK ya aku lupa banget next high yang terkenal di Malaysia selanjutnya itu adalah Batu Kev nah Batu Kev ini juga terkenal banget di Malaysia ya guys ini merupakan tempat ibadah orang beragama Hindu nah di Batu Kev di belakang patung yang besar itu ada guanya di dalam guanya itu terdapat kuil guys dan kalau kita ambil gambar di depan patungnya itu apa ya nama patungnya aku lupa kalau kita ambil gambar di depan patungnya itu pasti orang-orang bakal tau kalau kita itu lagi di Malaysia karena tempat ini itu gak kalah terkenal sama menara kembar atau twin tower di KLCCI next hal yang terkenal dari Malaysia yang ke-9 itu adalah Melaka nah Melaka ini terkenal dengan julukan Melaka Bandaraya bersejarah atau Melaka Kota Sejarah kenapa Melaka ini dijuluki dengan Melaka Bandaraya bersejarah itu karena Melaka ini merupakan negeri yang penuh dengan peninggalan sejarah tempat wisata yang terkenal di Melaka itu ada Famosa Famosa ini merupakan benteng Portugis salah satu sisa arsitektur Eropa paling tua di Asia guys selain itu ada juga kris kris melaka statuis nah ini merupakan museum bekas balai kota Belanda pada abad ke-17 ada juga museum samudra, benara tanisai dan masih banyak lagi banyak banget dulu itu waktu ke Melaka aku mau naik ke menara Taming Sarinya itu tapi karena aku kesananya udah kesorean jadi udah tutup nah kalau mau naik ke menara Taming Sarinya itu kita nanti duduk di lingkaran terus lingkarannya itu perlahan naik-naik-naik oh nah kita bisa lihat kota Melaka itu dari atas guys aku pengen banget sih dulu itu naik kesana tapi sayangnya udah tutup next semoga nanti bisa kesana lagi nah kalau kalian pergi ke Malaysia kalian jangan lupa buat pergi juga ke Melaka dan datangin tempat wisata yang ada disana ya guys kayaknya bagus sih pengen juga kesana karena disana itu banyak banget peninggalan bersejarah hal yang terkenal dari Malaysia yang terakhir atau yang ke-10 itu adalah tempat wisata Genting High Client ini merupakan tempat wisata yang lebih ke alam ya guys tempat ini itu juga terkenal banget karena di Genting High Client itu ada kasinonya guys dan kasinonya itu legal selain itu yang terkenal dari Genting High Client itu ada gondola atau cable car nah cable car di Genting High Client ini merupakan cable car atau kereta gantung terpanjang se-Asia Tenggara guys di Genting High Client itu juga ada wahana indornya namanya Skitropolis Tempah oke guys jadi itu tadi adalah 10 hal yang terkenal dari Malaysia di Indonesia kalau ada yang kurang atau mau ditambahkan atau mau dikoreksi bisa banget tulis di kolom komentar ya guys dan aku juga mau minta maaf apabila ada penyampaian yang kurang atau kata-kata yang aku ucapkan itu salah aku minta maaf banget semoga video ini bermanfaat ya guys kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat tekan tombol like-nya dan jangan lupa juga buat dukung channel aku dengan cara like, komen, share, atau subscribe biar aku semakin semangat buat kontennya bye semua Assalamualaikum Waalaikumsalam oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi video dari Amelia Zaida tentang istilahnya 10 hal yang terkenal dari Malaysia di Indonesia dan banyak juga istilahnya apa yang disampaikan oleh Amelia Zaida ini banyak juga yang saya alami gitu macam istilahnya lagu Isabella itu saya taunya dari Indonesia tapi ketika saya istilahnya sudah SMP ya kan nah sekolah menengah gitu kan disitu kita oh ternyata dari Malaysia gitu dan banyak juga istilahnya lagu-lagu dari Malaysia yang saya tau ya dulu-dulu seperti itu istilahnya gak ngerti juga kalau itu dari Malaysia gitu tahunnya oh penyanyi Indonesia gitu aja Melayu-Melayu Indonesia gitu kan dan iya mungkin itu sejak video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua juga amin amin ya rabbalan amin terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel Amalia Zahidah linknya di deskripsi dan juga channel saya ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax